Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menonton Asma Allahusnah kembali lagi sama kita di program Asma Allahusnah Insyaallah Kemarin kita kan ngebahas soal Al-Fatih apa Kalau Allah tuh Maha Pembuka Nah sekarang kita pengen bahas soal Ar-Rozak Tentang Maha Pemberi Rezeki Apa definisi Rezeki Kalau menurut saya sih pemirsa ya Rezeki itu lah semua pemberian Allah Makanya saya emang gak bisa tuh pemirsa marah-marah gitu Ketika gak dikasih gitu Kenapa? Itu Rezeki Kita suka gak tau tuh Ketika gak dikasih sebenernya itu Rezeki Kok bisa gak dikasih itu Rezeki? Bisa gak selamat Contoh kita pengen jadi di Root misalkan Begitu seleksi bawa-bawa, wah pertarungannya luar biasa Terus kita gak menang Kita menganggap ya bukan Rezeki gue kali Enggak Itu Rezeki ente Kenapa? Bisa jadi di perjalanan gak selamat loh Bayangkannya pemberian itu bisa berupa kehilangan Kita kehilangan, ternyata kehilangan tuh Rezeki Definisinya nanti tergantung baik sangkanya kita Jadi balik lagi, bagaimana perasaan kita kepada Allah? Kan Allah sesuai perasaan kami Itu bener Makanya kudu baik sangkat terus sama Allah Baik sangkat terus Allah yang maha tau, lebih tau kan Sebagai Ar-Rozak Jangan sampai Ar-Rozak definisinya hanya memberi Padahal ketika dia menahan juga, dialah Ar-Rozak Berposisi sebagai Ar-Rozak Dia tau nih gitu Maka dia tahanlah pemberian itu dengan memberikan yang lain Apa? Memberikan kegagalan Memberikan ketidakjadian Memberikan kehangusan Memberikan kemudian pembatalan Dan itu pemberian Jadi ini ilmu baru ya pemirsa yang ada di rumah Selama ini kita mikir Rezeki adalah sesuatu yang Allah beri Kalau itu menambah sifatnya Yang tadinya gak ada jadi ada Tapi ternyata yang tadinya ada jadi gak ada juga itu Rezeki ya Rezeki Memang balik lagi soal perspektif sih Banyak orang yang jatuh miskin malah jadi taat beribadah Orang kalau gara-gara masalah kemudian dia menjadi taat beribadah Murah itu Murah Dia membeli surga dengan penderitaannya Murah Murah Artinya apa? Ya Allah sayangannya Rezeki itu Sekali lagi pemirsa Definisinya adalah semua pemberian Allah Artinya pemberian Allah Menurut kita yang buruk juga itu Rezeki Kitanya aja mendefinisikan burukan Kan Allah bilang apa? Gatau apa? Sampai kamu menganggap aku buruk Ya itu keburukan buat kamu Tapi sepanjang kamu menyangka itu bukan keburukan Ya itu kebaikan buat kamu Begitu kemudian ruko kebakar Habis Kita bisa gak memuji Allah bahwa dia ar-raza An-nahur-raza Ya Allah engkau maha memberi rezeki Yakin saya Akan ada 10 ruko gitu kan Yang lebih daripada ruko yang engkau ambil ini Kenapa? Karena antar-raza Engkau ini ar-raza Maka pada saat kita Berasosiasi seperti itu Pikiran berpikir seperti itu pemirsa Maka mendadak Rezeki kita juga tidak lagi sesempit ruko Yang tadinya gak dibakar Gak terbakar Meluas gitu Jadi bisa punya Setara dengan 10 ruko yang lain Ar-raza Ini pengertiannya juga Shamil wakamil Jadi sempurna sekali gitu Cuman manusia ini Hanya ngeliat kan cuman Oh rezeki gue berarti apa? Air gitu Oh minuman gitu Ya kan? Dengan berbagai jenisnya Padahal Rezeki buat kita juga apa? Bisa mengangkat yang kiri ini itu rezeki Berarti masih sehat Masih sehat Bisa melihat, memandang Itu rezeki Pak ada pertanyaan nih dari warganet Jika rezeki yang kita terima tidak sesuai dengan keinginan kita Apakah kita juga tetap membaca hamdallah? Yes Menurut papa harus Iya Tadi kan ada ngomong tuh di awal Kayak rezeki tuh Bukan hanya pada saat kita mendapatkan tambahan Tapi pengurangannya juga rezeki Atau gagal Atau gagal Itu gimana sih Pak? Iya karena baik sangka kita itu harus tingkat tinggi Bahwa Ar-raza memberikan yang lebih baik Saya kasih contoh Ini menarik kejadian nyata ya Ada seorang santri Senyum loh datang Assalamualaikum ayah Alhamdulillah saya Gak diterima di Mesir Dan bukan ngeledek Kan ada orang yang Ngomongnya ngeledek Benar-benar Ini tulus gitu loh Alhamdulillah ya Saya gak diterima di Mesir Di Al-Azhar Kan saya Excited juga ya Menerima informasi ini kan Mukanya senyum Ada ketulusan Terus papa tanya tuh Pemirsa saya tanya Hebat ya kamu bisa memuji Allah Bisa tetap senang gitu Apa kata dia? Gimana saya gak senang Pasti Allah akan memberikan yang lebih baik Daripada Mesir kok gitu Dan kira-kira 2-3 minggu kemudian Ada cerita Jalan Kemudian dia diterima di mana? Di Turki Bukan berarti Turki lebih baik dari Mesir ya Tapi secara alam Negara Dapat Eropanya juga Dan uang sakunya juga beda Itu loh Baik sangka itu Susah nih Kalau kita berterima kasih Karena nambah Dapat Menang Punya Biasa Tapi bisa gak ketika kita kehilangan Kurang Terus kita bisa menyebut Dia sebagai Tetap Al-Razak Ini perlu latihan Perlu latihan Memang Dari kecil Kudulat Hilang duit Alhamdulillah Gak dibagi duit Alhamdulillah Ada makanan Alhamdulillah Gak ada makanan Alhamdulillah Kuncinya sih Tetap memahami Bahwa dia Al-Razak Itu aja Allah Al-Razak Sempurna Segala pemberiannya Adalah pemberian Apapun itu judulnya Miskinan Penderitaan Beban Penyakit Itu adalah riski dari dia Penyakit kok riski Pak Ustaz Nah makanya Rasulullah bilang kan Tohur Penyakit itu tohur Pembersih Penyuci jiwa Penyuci raga Apa bukan riski Gak semua orang bisa diberikan penyakit Gak semua